Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, silakan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru Ya, halo teman-teman, kembali lagi di my channel Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas ya teman-teman untuk masalah perpanjangan update lagi nih Nah, disini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk tanggal perpanjangan pemeliharaan atau maintenance ini dilakukan sampai dengan tanggal 15 bulan 12 pada jam 0800 UTC atau kalau waktu Indonesia itu jam 3 sore ya Nah, saya nggak tahu apakah ini menjadi pemeliharaan terakhir atau maintenance terakhir namun disini ada catatan ya teman-teman masa pemeliharaan dapat diperpanjang jika diperlukan dan juga jika pemeliharaan berakhir lebih cepat dari jadwal, layanan game akan dimulai lebih awal Ya, semoga saja ini menjadi pemeliharaan terakhir ya untuk PES 2019 ini Seperti yang kita ketahui juga ya, pada tanggal 14 kemarin itu sudah ada sekitar 3 kali perpanjangan waktu maintenance dari jam 3.00 waktu UTC ya, sampai dengan jam 0800 kemudian setelah itu diperpanjang lagi menjadi jam 11.00 Nah, saya kira setelah jam 11.00 itu PES 2019 bisa dimainkan namun pada akhirnya saya melihat dan saya buka gamenya ternyata waktu maintenance itu diperpanjang lagi menjadi tanggal 15 hari ini sampai dengan jam 08.00 UTC atau jam 3 sore Sebenarnya jadwal perilisan PES 2019 ini kan tanggal 13 ya tapi ya harus mundur, kalian bisa lihat sendiri kalian juga bisa ngerasain juga ya perpanjangan ini yang cukup lama juga menurut saya ya dan juga membuat kesal para user atau pemain PES 2019 ini juga banyak yang uninstall game atau hapus gamenya karena ya itu tadi, kesal ya karena menunggu pemeliharaan yang gak ada ujungnya ini karena terus-terus diperpanjang di tanggal 13 kemarin sempat itu bisa dimainkan ya tapi cuma sebentar aja, kemudian Konami melakukan maintenance lagi dan juga pada tanggal 14 kemarin juga bisa dimainkan ya kembali lagi Konami melakukan maintenance ya saya enggak tahu pasti ya teman-teman apakah ini hari terakhir melakukan maintenance nya ataupun nanti masih diperpanjang lagi ya semoga saja ini adalah hari terakhir untuk melakukan perpanjangan PES 2019 ini nah disini kalian bisa lihat ya teman-teman PES 2019 ketika kalian masuk atau login dia bakalan seperti ini terus nih jadi kalau misalnya kalian tekan OK, dia bakal kembali lagi seperti semula ya saya rasa bukan cuma saya aja yang ngerasain ya ya kalian juga pasti ngerasain seperti ini ya ya disini kita cuma bisa bersabar dan ngikutin server Konami sampai dengan maintenance selesai ya saya harap kalian untuk bersabar juga ya teman-teman ini semua akan berimbas kepada kalian juga ya nanti kalau misalnya gamenya banyak booknya juga nanti kalian juga ngerasa nggak nyaman ya untuk memainkannya ya semoga dengan pemeliharaan ini game ini lebih baik lagi ya dan juga semoga bisa lebih cepat lagi dilakukan maintenance nya oke teman-teman saya kira untuk informasi kali ini begitu aja ya semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian dan semoga juga maintenance nya hari ini terakhir ya dan juga bisa langsung dimainkan oke teman-teman jangan lupa di subscribe like dan komen ya sekian video saya kali ini terima kasih oke teman-teman